Oke rekan-rekan, mari kita awali kelas kita siang hari ini. Tema siang hari ini menurut saya sangat menarik, relevan, terutama untuk kalian ya, sebagai orang-orang yang nanti akan menjadi penggerak iman, kalian yang terlibat dalam beberapa organisasi gereja. Silahkan kalian mulai mengetik di ruang chat menjawab pertanyaan saya. Siang hari ini kita akan belajar dari seorang Tan Malaka, seseorang yang meskipun sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional, tetapi Tan Malaka seringkali dihindari untuk dibaca ya, bahkan di kalangan sebagian akademisi, karena dianggap nama dia itu seringkali dikaitkan dengan komunisme. Sehingga gagasannya oleh sebagian kelompok, kalau kalian misalnya nonton di Youtube atau di kanal yang lain, kadang-kadang ada persepsi yang mix ya, tentang tokohnya. Nah, saya terutama ingin mengambil inspirasi Tan Malaka untuk berbicara tentang organisasi katolik, bagaimana kita bisa menganimasi dan bahkan merevolusionurkan organisasi yang ada di dalam gereja. Nah, biasanya kalau orang bicara tentang orang muda, aksi masa, aksi mahasiswa, ada tiga masa ya, yaitu periode 66, lalu periode 98, dan orang kemudian bicara juga tentang periode 2019. Nah, mari kita melihat apa catatan dari beberapa orang yang pernah terlibat dalam gerakan 98, terutama untuk generasi kalian ya, yang juga melakukan aksi serupa pada 2019 yang lalu. Oke, karena ada sedikit trouble ya dalam video, kita stop dulu aja videonya. Oke, silahkan kalian mulai menjawab pertanyaan saya di ruang chat. teman-teman, saya masih menunggu jawaban kalian ya. Oke. Ani, Andriani, silahkan Ani. Silahkan Ani, untuk berpendapat. Silahkan. Ya, Raman. Oke, apa jawaban kamu, Ani? Seperti yang sudah saya tulis di dalam chat, dan sesuai dengan pengalaman saya itu, banyak sih sebenarnya pengalaman dan kekuatan dan kelemahan dari organisasi itu sendiri. Nah, yang pertama itu yang sangat sekali dirasakan itu kekuatannya itu dengan organisasi, dengan bersama-sama kita dapat memecahkan masalah. Sehingga kita bisa sampai pada titik penyelesaiannya, ya meskipun ada beberapa yang tidak terselesaikan, tapi di situ kita dapat saling tukar pikiran, dan di situ juga kita dapat saling menambah wawasan satu sama lain, yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian, dengan organisasi ini juga kan kita dapat lebih saling mengenal satu sama lain. Lebih ya, dulunya mungkin kita cuma lihat dari jauh, dan cuma tahu sedikit tentang orang ini, ternyata ketika kita terjun di suatu organisasi, oh iya, kita tahu ternyata dia seperti ini, dan kita punya pengalaman begitu. Jadi tidak sembarangan dalam menilai orang, itu satu pelajaran yang bisa kita lihat. Kemudian, kelemahannya itu, masih banyak dari anggota organisasi itu yang masih mengedepankan egonya. Seperti kalau misalnya berpendapat, mereka mau kalau pendapatnya inilah yang benar, tidak melihat bahwa, oh iya, ternyata pendapat ini bisa, bisa, bisa. Tapi mereka mesti, oh iya, pokoknya harus pendapat saya, pendapat saya, kayak gitu. Terus sering terjadi miskomunikasi. Nah ini, saya rasakan ketika, ketika, kayak online gini tuh, untuk komunikasinya susah gitu kan, kecuali kita pas bertemu, nah itu di saat, saat di mana kita bebas gitu berkomunikasi. Tapi kalau sudah melalui media sosial, seperti HP atau apa, itu pasti sangat jarang, komunikasinya slow respon lagi gitu dibilang. Terus juga kalau misalnya ketemu, kadang orangnya pemalu, terus kadang juga nggak, nggak tersampaikan gitu pesannya, kalau misalnya ngomong. Jadi, kadang juga berjalan tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, karena miskomunikasi itu sendiri. Begitu, Romo. Oke, jadi kekuatannya adalah, aspirasi yang pada awalnya, lebih pada level personal ya, kemudian ketika kita masuk dalam organisasi, aspirasi itu menjadi aspirasi bersama ya, dan selalu ketika aspirasi itu tidak hanya menjadi pendapat seseorang, tetapi menjadi pendapat kelompok, atau menjadi pendapat bersama ya, lalu itu lebih gampang ya, untuk tersalurkan ya, atau terkanalisasikan ya, dan suara atau gemahnya menjadi lebih lantang ya, daripada kalau itu hanya menjadi pendapat, satu atau apa ya, dua orang ya, dalam organisasi itu ya. Lalu yang kedua, menurut saya yang menarik adalah, bahwa organisasi itu kadang-kadang ada persoalan di komunikasinya ya, nanti Tan Malaka bicara tentang bahaya birokratisme ya, bahaya birokratisme itu adalah bahaya ketika terjadi kehilangan kontak ya, antara pemimpin dengan yang dipimpinnya ya, misalnya pemimpin lalu mulai berjarak, dia hanya mendengarkan laporan, dan selalu kadang-kadang juga laporan yang diterima hanya laporan-laporan yang baik saja ya, atau dia hanya mau duduk ya, pemimpin yang hanya mau duduk, tidak mau terlibat ke bawah, nah itu lalu menjadi birokrat ya, di dalam sebuah organisasi. Oke, terima kasih Ana, karena laptop saya agak trouble, siapa yang mau lanjut untuk ini, untuk berbagi apa pengalaman kalian tentang organisasi sejauh kalian sudah masuk di dalamnya, atau kalian sedang ada di dalamnya. Silahkan. Siapa yang mau lanjut? Apakah ada? Oke, saya sudah bisa kembali. Marliana Giawa. Halo, Romo dan teman-teman. Ya, ada juga Marliana. Kalau menurut saya, selama saya berpengalaman dalam input organisasi berpartisipasi, banyak kelebihannya, banyak ada juga kekurangannya. Kalau kelebihan, balik lagi, tadi seperti yang dibilang Ani, memang kalau dalam tim itu, suatu masalah lebih gampang dipecahkan, lebih gampang cari solusi. Hanya dalam diskusi untuk mengucahkan solusi, nggak bisa dipungkiri lagi, kalau dalam organisasi itu pasti ada yang mempentingkan itu, ada yang tidak terima satu sama lain. Tapi, namanya organisasi, itu biasa ada seperti itu. Terus, kalau saya, sisi positifnya saya ambil, ini menurut pengalaman pribadi saya, dalam organisasi, secara pribadi, saya dikembangkan lebih banyak. Itu lewat skill, lewat menghargai pendapat orang lain, bagaimana cara bekerja dalam tim, bagaimana cara mengorganisasikan suatu rencana gitu, kayak, ngatur jadwal, oh ini, terus kayak mana, kalau untuk di arahkan lebih rendah hati, mau bertanya sama orang lain, kalau nggak tahu, jadi banyak sekali saya rasa kegunaannya. Tapi, di satu sisi memang, kalau organisasi itu bisa menjadi organisasi yang salah, jika visi dari organisasi itu, atau mungkin karena miskomunikasi tadi, seperti Romo bilang, saya sangat setuju itu, bisa jadi mengarahkan anggota itu ke arah yang salah, seperti itu. Jadi kayak, didoktrin seperti itu, bukan didoktrin sih, tapi karena lebih sering di, apa ya namanya ya, disugesti, mirip disugesti, sehingga bisa jadi anggota itu, oh iya, yaudah seperti itu. kesalahan di dalam sebuah organisasi, menurut saya, ini menurut saya, itu anggota tidak boleh manut-manut saja, tetapi bersuara, biasa itu diskusi, beda pendapat, yang penting nanti, oh akhirnya ini, hasilnya ini. Kalau saya, itu si Romo kelebihan sama kekurangannya. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih Mariana ya, ini mengingatkan saya ketika Ahok itu ditanya ya, mengapa dia mau maju ya, untuk apa, menjadi bupati, dan kemudian menjadi gubernur, dan dia melihat tugas negara adalah mengadministrasi keadilan sosial. Ketika dia masih menjadi individu, tentu dia bisa berbuat tindakan-tindakan yang lebih terbatas ya, terkait dengan keadilan sosial ya. tetapi ketika dia kemudian berada pada posisi yang tinggi di dalam pemerintahan, lalu keadilan sosial itu bisa dia kelola, sehingga punya dampak yang lebih besar, daya jangkau yang lebih luas. Sesuatu yang seringkali kita punya keterbatasan kalau kita masih pada level individu, apalagi kita tidak punya posisi tertentu ya, di dalam masyarakat. Ini terutama menarik kalau kita nanti berbicara tentang orang-orang Katolik yang perlu masuk di dalam ruang politik yang lebih luas, yang lebih tinggi ya. Tan Malaka sebenarnya juga bicara soal agitasi ya. Tetapi karena kata agitasi ini seringkali disalah mengerti, mungkin kata yang lebih populer adalah persuasi ya. bahwa seorang pemimpin perlu memiliki persuasi ya, sehingga gagasannya itu tidak hanya dia miliki, tetapi bisa di-share dan bahkan menjadi gagasan bersama dalam sebuah organisasi ya. Oke, terima kasih. Maria Bernardita? Maria Bernardita? Iya, Rawal. Kamu kan terlibat dalam organisasi Himka. Gimana, Adeta? Apa yang bisa kamu bagikan dari keterlibatan? Kalau pengalaman saya masih sama jawabannya seperti Eh, sama seperti Ana dan Ani. Kekuatannya itu kalau di saya sekarang di Himka itu lebih seperti mengetahui kebutuhan antar angkatan gitu loh, Romo. Jadi, saya jadi tahu angkatan ini, oh ternyata angkatan ini pengennya seperti ini. Angkatan saya pengennya seperti itu. Angkatan atas pengennya seperti itu. Nah, kalau kekuatannya sendiri itu walaupun yang tahun ini banyak dari angkatan 19, tapi kerjasamanya sangat kelihatan gitu loh, Romo. Jadi, tidak yang angkatan 19 tidak canggung ke yang 18 maupun 17. Nah, kalau kelemahannya kelemahannya sendiri itu yang saya rasakan itu masih sering sekali banyak miskomunikasi. Sehingga kadang saya belum tahu infonya, tapi ada yang udah, tapi anggota lain udah ada yang tahu begitu Romo. Kalau pengalaman saya yang hampir mau langsir. Kalau untuk ini, yang angkatan 2020, kesulitannya apa, Dita? Kan kamu belum ketemu mereka, kamu hanya bertemu online ya, dengan Zoom. Ada bedanya enggak kamu mengorganisasi orang-orang yang kamu bisa ketemu luring dengan teman-teman baru yang sekarang ini kamu hanya bisa ketemu mereka secara daring ya, mungkin sampai katakanlah sampai akhir semester inilah. Kesulitannya itu ada Romo, jadi kalau ketemu ketemu langsung kan sosialisasinya enak, terus mau ngobrol-ngobrol juga enak. kemarin itu di angkatan mungkin kan yang angkatan 2020 belum pernah tetap langsung sama hingga gitu Romo. Jadi kemarin ngisi kuisioner itu ada yang ngisi saya, ada yang ngisi waktu disaran atau kritik itu, itu ya paling saya taunya tetap angkatan 2020 soalnya bilangnya saya belum melihat kerjanya tahimkah gitu Romo. Waktu kemarin inisiasi kalian ada kesempatan untuk kenalan waktu inisiasi kayaknya itu ya Himka cuma ruangan aja terus habis itu dari Himka ini Romo membuat video kayak kepengurusan gitu loh terus di-share di angkatan 20. Tapi nggak sempat ngobrol-ngobrol dengan mereka waktu inisiasi belum Romo oh oke oke terima kasih Deta Triuli Arta mana lo silahkan Triuli silahkan Triuli Arta oke Mo kalau aku gimana pengalaman di beberapa sih cuman ini umum aja kalau kekuatan organisasi itu lebih ke solidaritasnya yang tinggi soalnya kalau misalnya nongkrong aja nih Mo penting nggak penting ya ngajak-ngajak gitu jadi satu nongkrong semuanya ikut terus meningkatkan rasa percaya diri nah kalau rasa percaya diri ini bukan hanya diri kita sendiri tapi misalnya kita kurang percaya diri nah jika kita masuk organisasi terus ketemu orang-orang yang percaya diri tinggi kita tuh belajar dari mereka mereka tuh mau ngajarin kita gimana buat jadi menimbulkan rasa percaya diri jadi kita nggak minder kalau kita ikut organisasi rasa percaya diri kita tumbuh kemudian memperluas suawasan nah kalau memperluas suawasan ini berkaitan dengan pemecahan masalah kalau pemecahan masalah itu nggak cukup satu walaupun itu tanggung jawab satu divisi tapi itu dirembukan secara bersama jadi nggak hanya satu sudut pandang tapi semua sudut pandang kita terima jadi kita dapat cari yang terbaik kemudian relasi pertemanan mau nggak mau ini berhubungan sama relasi pertemanan yang awalnya kita nggak punya kenalan ketika kita ikut organisasi kita bakalan banyak banget ketemu orang-orang baru yang notabenenya beda angkatan beda daerah dan itu memperkaya sekali kalau kekurangannya yang saya lihat itu yang paling sampai yang pernah saya ikuti dan itu besar masalahnya itu karena adanya kelompok dalam organisasi itu sendiri jadi ada ketika sebuah forum masih ada beberapa anggota yang entah itu karena kurang berani ataupun kurang terbuka jadi diomongin dengan kelompok orang-orang tertentu jadi mereka bikin geng-geng sendiri membicarakan tentang perjalanan proses dalam organisasi itu sendiri jadi ada grup lagi gitu loh jadi ya miskomunikasi lah bisa dibilang itu sih menurut saya terima kasih oke terima kasih buat saya yang penting dari yang Tri Uli katakan kalau kita hubungkan dengan Tan Malaka adalah soal yang pertama adalah recruitment ya seseorang untuk masuk dalam organisasi dan Tan Malaka ini mengajukan kritik ya pada dua organisasi yang sudah ada sebelumnya yang pertama adalah organisasinya Bos Copraminoto Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam lalu yang kedua adalah organisasinya Soekarno yang kita juga bicarakan minggu-minggu sebelumnya mengapa Tan Malaka itu kritis terhadap dua organisasi yang punya masa besar itu karena yang pertama adalah misalnya dalam kasus Syarikat Islam atau Syarikat Dagang Islam itu persoalannya adalah recruitment-nya kok gampang banget jadi kalau orang sudah bisa mengatakan katakanlah syahadat atau kredo lalu orang langsung diterima jadi apa ya cara penerimaannya tidak selektif hanya berdasarkan keimanan yang notabene mestinya itu tidak menjadi faktor penentu di dalam recruitment sebuah organisasi terutama yang diarahkan menjadi organisasi yang kritis dan bahkan revolusioner lalu yang kedua juga sama dengan yang terjadi pada Soekarno bahwa kalau sudah bisa mengucapkan kata-kata tertentu lalu itu bisa diterima di dalam organisasi lalu yang kedua adalah soal formasi organisasi dan saya kira ini menjadi persoalan sejauh saya pernah menemani juga dan masih terus menemani terutama macam-macam latihan kepemimpinan dalam gereja terutama terkait dengan OMK meskipun sudah ada level-levelnya latihan kepemimpinan dasar menengah lanjut tetapi selalu ada pertanyaan yang pertama tentu sulitnya organisasi-organisasi itu merekrut orang untuk ikut dalam latihan kepemimpinan lalu yang kedua adalah setelah latihan kepemimpinan itu selesai lalu tindak lanjutnya apa ini hampir selalu menjadi persoalan dalam organisasi katolik oke ini ada Bruno Andra silahkan Bruno oke selamat siang Bruno selamat siang Bruno kalau saya sendiri dari kekuatan sebuah organisasi ini saya ada sedikit kesamaan dengan Uli karena saya sedikit merasakan di setiap kalau nggak kuat solidaritasnya itu tetap kita itu sulit untuk menggapai tujuan bersama selain daripada kita dalam solidaritas itu kita juga banyak relasi dengan berbagai macam forum ataupun mungkin juga ketemu dengan orang banyak selain daripada itu juga kita banyak menambah pengetahuan rumah pengalaman belajar yang paling terpenting itu dari semua pembelajaran itu dalam organisasi kita diberikan sebuah kesempatan untuk belajar mengambil keputusan itu menurut saya betul betul keluhan dari anggota forum ataupun mungkin anggota organisasi banyak sekali masalah yang terjadi kita harus menjadi penengah harus bisa menjadi kunci utama di dalam satu forum itu terutama apalagi kalau kita boleh dikatakan di dalam forum itu mungkin ketua ataupun orang yang dipercayakan seperti itu nah ini harus berani mengambil keputusan harus memikirkan sebab akibat harus memikirkan kenyamanan dari semua keputusan yang diambil tidak memberatkan mereka semua jadi ketika mengambil keputusan ini benar-benar menjadi sebuah jalan keluar itu yang sangat sulit bagi saya itu tapi itulah sebuah kelebihan dari organisasi untuk membentuk sebuah konsisten menurut saya namun ada kekurangan di sini dalam organisasi masih banyak rasa egois karena merasa pendapatnya selalu benar selain daripada itu juga sistem senioritas itu sudah pasti karena setiap orang yang sudah merasa dia pernah melakukan sebuah boleh dikatakan dia melakukan sebuah kinerja yang boleh dikatakan sukses meskipun tidak seberapa misalnya dari hasil kita tapi dia tetap merasa punya dia itu hebat ketika dia mengadakan usul kita tidak mau menggunakannya dia ini sistemnya main senioritas ataupun saya dulu pernah seperti ini jadi akhirnya ada rasa hati dia pengen dihargai ya kan terus saling menyalahkan sehingga terjadilah miskomunikasi dari berbagai pihak dan kelompok di dalam kelompok organisasi di dalam organisasi nah ini yang sulit di dalam sebuah tantangan di dalam organisasi itu yang sangat sulit membangunnya itu adalah kepekaan bersama bahwa ini untuk tujuan bersama bukan untuk tujuan saya ya kan bukan untuk tujuan pribadi nah jadi kesadaran itu sangat kepekaan itu sangat minim sekali bahkan tidak 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 terpikirkan gitu di antara bahkan di dalam sebuah organisasi itu lebih seperti itu Romo oke jadi kita seringkali mengkritik ya mengapa banyak orang baik itu tidak bisa melawan organisasi yang buruk karena organisasi yang buruk seringkali terorganis secara sangat baik sementara kumpulan orang-orang baik ini tidak terorganisir secara baik dan ini menjadi tantangan dan kita sebenarnya bisa banyak belajar dari Tan Malaka terima kasih Bruno Uli Deta dan teman-teman lainnya atau sharingnya kita mau mengakhiri dengan melihat beberapa kata dari Tan Malaka yang menurut saya masih relevan untuk kita sekarang ini ketika kita memikirkan formasi kepemimpinan di dalam organisasi-organisasi gerija katolik atau organisasi-organisasi lintas agama yang kalian barangkali juga terlibat di dalamnya tan malaka ini banyak dirujuk ya terutama ketika orang berbisara tentang membentuk masa dan mentransformasikan organisasi menjadi lebih aktif dan bahkan revolusioner silahkan kalian melihat kira-kira bagian-bagian mana dari kata-kata Tan Malaka yang masih relevan untuk kita sekarang ini idealisme adalah kemewahan berapapun cepatnya kebohongan namun kebenaran akan mengejarnya kelahiran suatu pikiran seringkali didahului dengan penderitaan penderitaan ini soal kontak antara orang muda dengan rakyat miskin bahwa kita perlu kontak terus-menerus dengan mereka ini juga membangun kepercayaan diri sebagai orang republik jadi tidak minder di hadapan mereka yang berkulit lain kebiasaan menghafal tidak menambah kecerdasan karena kita hanya jadi mesin tidak tidak ada suatu program yang revolusioner jika tidak dilanjutkan dengan tindakan revolusioner sejuta kata makanan tidak akan mengenyamkan terima kasih